Kontroversi 50-50 dan agensi terus berlanjut. Girl Group tersebut menyebutkan bahwa mereka belum menerima pembayaran yang layak untuk kesuksesan mereka dan agensi gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menjaga kesehatan artis dan memberikan dukungan yang tidak memadai untuk sumber daya penting. Para anggota mengklaim bahwa penyelesaian agensi saat ini dilakukan dengan cara yang tidak jelas. Dan mereka dipaksa untuk melanjutkan aktivitas mereka meskipun kondisi kesehatan mereka menurun. Tapi hal itu terbantahkan melalui bukti yang dirilis Dispatch, kalau CEO Atrak bahkan lebih memperhatikan kesehatan mereka. Dan untuk gaji, Dispatch juga mengungkapkan bahwa 50-50 masih memiliki hutang terhadap agensi, tak seperti idol agensi kecil lainnya, CEO Atrak bahkan menyewakan asrama mahal di Gangnam. Bahkan salah satu Kinex mengkritik, ini adalah jumlah jadwal yang sama dengan yang didapat girl group ketika mereka melakukan comeback. Jika agensi tidak bekerja keras, maka 50-50 tidak akan memiliki jadwal comeback sebanyak ini. Kinex mengakui bahwa bukti yang beredar menunjukkan jadwal grup tidak berlebihan seperti yang diklaim. Berikut tanggapan Kinex mengenai hal tersebut. Sebagai orang yang merupakan penggemar grup idol generasi ketiga, jadwal ini tidak banyak. Kamu tidak bisa serius mengatakan bahwa itu banyak jadwal. Menurutku orang-orang perusahaan biasa akan bekerja lebih dari itu. Gadis-gadis ini perlu tahu apa artinya bekerja terlalu keras. Aku harap mereka bisa beristirahat selama sisa hidup mereka. Mereka tidak begitu terkenal di Korea. CEO bekerja lebih keras untuk membuat mereka tampil di acara ini. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!